Nah terus sekarang kita mau pakai versi yang apa namanya campur-campur nih ya disini disini ada Tuhan Alamu juga yang lain disini saya pakai yang referennya itu pakai manual disini tapi kita pakai ini Nah jadi teman-teman semuanya pakai manual nih yang sudah merasa ahli, yang sudah merasa aduh terlalu mudah kalau otomatis kalian bisa mempersusah diri ya jadi chord-nya Nah ini G tapi G G tapi E minor disini ya chord-nya Bagi yang benar-benar mau belajar apa chord-nya itu ya harus pakai manual tapi kalau susah banget kak mendingan saya otomatis tadi yang bagus ya coba kita ulang ya teman-teman semua disini main variation saya main variation D feel-nya itu sangat berguna untuk menjembatani dari bait skref jadi kalian tuh harus perhatikan jadi kayak gini pas lagi disini kan Tuhan Alamu ada di antaramu sebagai balauan yang memberi kemenangan alat kasihnya kita dibahari alat bergira dengan sesuka jenis sih tapi menurutnya disini sih yang bagus manual ya nah ini hati-hati nih agak beda dengan yang pertama jadi pada waktu yang disini nih aku pakai intro satu wah gimana tuh kak ya jadi ingat jadi selalu di karena ada minor tapi dijadiin mayor mayor itu artinya kita hanya di A minor jadi ke C kalau D minor berarti di F ya kalau B minor di D jadi semua ini dijadiin mayor aja supaya mempermudah kalian ya nah ini makanya harus lagu ini tricky-tricky banget ya timing-taming harus tepat jadi disini jadi pas lagi yang Tuhan Alamu bersorak-sorai karena kita dia bersorak menjadi perayaan dan surah-surah sebab Tuhan Alamu nah di di tengahnya tuh langsung kalian harus terus ini di tengah tapi harus tetap chord C di tengah kita ngerti ya ini versi manual jadi kalian kenapa sih gak langsung disini aja misalkan dia gak enak jadi ya kurang enak coba ya nah gitu gimana teman boleh aja sih kalau kalian merasa itu enak gitu ya tetapi ada yang kurang pastinya oleh sebab itu tadi saya kasihin tricky ya Tuhan Alamu bersorak-sorai karena kita dia bersorak menjadi perayaan dan surah-surah dan cinta sebab Tuhan Alamu kan di tengah kita terus ya lanjut ya terus ya lanjut ya bagai pahlawan yang memberi kemenangan bahkan sinyal kita di bahagia Allah berkira dengan kesuka cinta terima kasih terima kasih Tuhan Allah bersoran-soran Karena kita yang bersoran Menjadi perayaan dan sukakan kita Tuhan Allah di tengah kita lagi Tuhan Allah bersoran-soran Karena kita yang bersoran Menjadi perayaan dan sukakan kita Tuhan Allah di tengah kita Nah seterusnya ya kayak seperti biasa ya Nah teman-teman semua ini enaknya kalau manual Jadi kalian bisa lukapan aja bisa diulang-ulang Misalkan udah dari C, C kres, atau di D Jadi kalian tuh gak pusing Sebenarnya di otomatis juga bisa sih Diulang-ulang teman-teman semua ya Misalnya kayak gini ya Nah sekarang kita misalkan dari C kres Yang bentuk C kres ini ya Terus ke bagian ke D ya Nah sekarang kita mau dari C, C kres ya Coba ulang dari C ya Maik C, C kres Sampai jumpa di 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 C, C kres Salah bersorang-sorang Kami bersorang menjadi perayaan dan suka cinta Dan Tuhan ala kita Dia karena mayor jadi gak di B minor tetapi di D Jadi saya hampir salah ya Jadi memang agak ribet nih lagu ini Harus benar-benar kita latih dengan baik Jadi terserah kalian mau pilih seperti manual begini atau enggak Kalaupun otomatis tadi ya teman-teman semua bisa juga diulangin kok Kenapa aku tadi pakai ini kak? Kenapa gak pakai ini? Karena di bagian sini adalah di bagian dimana dia ada Jadi ada modulasinya ya pas lagi dari check rest tadi kan Tuhan ala bersorak-sorak Kenapa gak pakai manual gak? Karena timing manualnya itu kurang enak Ya next tengah soalnya Itu agak susah Makanya pakai ini Nah dia udah main sini tapi udah ke B minor ya Tadi kan apa namanya? Bass minor Nah aku udah di B minor ya sih Ya masih ketua nalang Nah aku tadi kan Tuhan ada di tengah kita Tuhan ada di tengah kita Jadi pas lagi yang Tuhan ada di tengah kita Tuhan ada di tengah kita Ya kalian bisa pilih ya Kira-kira mau bagaimana Enaknya bagian yang tadi Otomatis atau manual Sedikit ribet dan sebagainya Oke teman-teman semua itu saya bisa disampaikan Ini adalah cuman khusus Ini untuk koda otomatis Ini semua juga otomatis Itu referen yang dua kali perpanjang Ini juga untuk referen tetapi yang Di modulasi setengah Kalau ini untuk manualnya Ini yang kedua Tuhan alamunya Tapi yang pertama tadi Dia semua otomatis Disini juga hanya bagian Pas lagi yang Coba tadi Disitu ya Jadi pas lagi disana Ya kalau misalkan nanti kalian pas lagi itu juga Kalau saya sih suggesti kalian Pakai yang otomatis aja Ya itu jadi lebih mudah Waduh lama banget ya waktunya Ini It's okay Teman-teman semua tetap semangat Dan God bless you Terima kasih atas dukungan dan sebagainya